Timnas U19 Indonesia kembali melakukan latihan di lepangan Stadion Madya Senayan, Jakarta. Timnas U19 Indonesia juga mengevaluasi permainan, usai laga uji coba melawan versi kamu. Dalam sesi latihan, 9 pemain baru telah berlatih untuk fokus latihan kekompakan tim dan evaluasi permainan. Salah satunya, Ronaldo Fuate yang bermain di Sikims 2021 Vietnam. Squad Garuda muda akan mengikuti Siala Dunia U20 pada tahun depan. Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi ini. Mereka juga akan berlagak di Ternamen Toulouse, Prancis 2022 pada 29 Mei hingga 12 Juni 2022. Indonesia berada di grup B bersama Meksiko, Ghana dan Venezuela. Kita harus memperoleh beberapa keadaan yang kami lakukan di pertandingan. So, kita beradaan dan kita memperolehkan keadaan yang terkadang. Bukan itu hanya terjadi keadaan keadaan, kami beradaan keadaan keadaan. Dan kita beradaan keadaan keadaan dan kita beradaan keadaan keadaan. Keadaan kita bermain ini dan kita beradaan keadaan keadaan keadaan. selamat menikmati